Halo, Assalamualaikum Welcome back to my channel Mami Alesya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Spesial banget untuk kalian semuanya Karena disini aku mau share ke kalian Semuanya, gimana caranya Kita mengaktifkan fitur Toko libur yang ada di Shopee Oke, nah caranya itu Sebenernya gampang banget ya teman-teman Super duper gampang banget, tapi ternyata Kemarin-kemarin tuh masih ada aja Pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Ke akun aku, Kak gimana nih Caranya aktifin fitur Toko libur yang ada di Shopee, karena Udah aku coba berulang-ulang tuh gagal Terus kira-kira kendalanya apa ya Oke teman-teman, di video kali ini Aku bakalan kupas tuntas Semuanya ya teman-teman, jadi Pastikan kalian nonton video ini Sampai habis, no skip-skip Dan pastikan juga kalian udah tekan Tombol subscribe yang ada di bawah ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian selalu dapet notifikasi Video terupdate dari aku, seputar Bisnis online, seputar Shopee Seputar fitur-fitur yang ada di Shopee Dan lain-lain, oke? Oke teman-teman, sekarang aku bakalan jawab pertanyaan kalian Dengan cara kalian simak video yang ini Oke teman-teman semuanya Langkah pertama yang harus kalian lakukan Yaitu pergi dulu ke menu Shopee-nya, kemudian Ada di bawah pojok Kanan, itu ada menu saya Kalian tinggal klik Kemudian di pojok kiri atas Kalian tinggal klik yang bagian Toko saya Kemudian kalian scroll ke bawah Disitu ada tulisannya Profil dan pengaturan toko Kalian tinggal klik aja Nah, kemudian Disitu ada logo yang gerigi Nah, disitu adalah pengaturan toko kita Kalian tinggal klik Nah, disini tampilannya kayak gini ya Teman-teman, udah kelihatan Disitu ada fitur toko libur Nah, kalian itu bisa mengaktifkan fitur toko libur Dengan cara Menggeser tombol yang warna abu-abu itu Ke kanan Menjadi tombol warna hijau Nah, disitu kalian bakalan dapat notifikasi dari Shopee Pembeli tidak dapat membuat pesanan Jika toko sedang libur Yakin ingin mengaktifkan fitur toko libur Nah, kalian tinggal klik yang bagian aktifkan Kemudian nanti si fitur toko liburnya itu Akan otomatis aktif Oke, segampang itu ya teman-teman Tapi ternyata masih ada aja loh Kendala-kendala Seperti gagal mengaktifkan fitur toko libur ini Dan penyebabnya itu bisa macam-macam Seperti kalian itu masih ada promo produk yang masih berjalan Atau ada konsumen yang mengajukan revan Atau klaim pesanan tidak diterima Atau bisa juga karena ada pesanan yang masih belum diproses Nah, sekarang aku bakalan contohin ke kalian Karena disini ada promo produk yang belum aku selesaikan Jadi disini aku bakalan mengaktifkan fitur toko liburnya Nah, tampilannya kayak gini ya teman-teman Perubahan gagal Kenapa? Karena disitu aku tuh masih ada promo toko yang masih berjalan teman-teman Nah, solusinya Kalian tinggal pergi Ke Promosi toko Kemudian kalian cek nih Paket promo apa aja Yang masih berjalan Oke, disini aku masih tergabung dalam promo toko ya Dan sekarang aku mau mengakhiri promosinya ya Agar kita bisa mengaktifkan fitur toko liburnya Kita klik yang bagian akhiri sekarang Kemudian ada tampilan yakin ingin mengakhiri promo ini Kalian tinggal klik ya Oke, sekarang promonya udah berhasil Kita akhiri ya teman-teman Sekarang kita back lagi Kemudian kita coba lagi mengaktifkan fitur toko liburnya Kita klik yang profil dan pengaturan toko Kemudian pengaturan toko Dan nah disini fitur toko liburnya masih berwarna abu-abu Karena kita belum aktifkan ya teman-teman Kita sekarang coba aktifkan lagi Geser warnanya menjadi warna hijau Oke, pembeli tidak dapat membuat pesanan Jika toko sedang libur Yakin ingin mengaktifkan fitur toko liburnya Kita klik aktifkan Nah, sekarang fitur toko liburnya udah berhasil aktif ya teman-teman Oke, sekarang tampilannya kayak gini ya teman-teman Di atas tuh ada simbol toko sedang libur Berarti kita udah berhasil mengaktifkan fitur toko liburnya Oke, untuk informasi ke kalian ya Kalaupun toko kita sedang libur Tapi konsumen masih bisa melihat produk-produk kita ya teman-teman Cuman mereka tuh gak bisa membuat pesanan aja Oke teman-teman semuanya Itu tadi penjelasan dari aku Tentang gimana caranya kita mengaktifkan fitur toko liburnya Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya See you next video ya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati